skill 1 oh tetep follow up loh tetep follow up cok berarti kan lebih bagus Mega Lucario biasa gak sih dia bisa follow up semua skill 1 sama kayak dialga lah ya dia bisa follow up nya pake ultimate juga jadi kalau setiap dia selamat menikmati selamat menikmati server global pocket incoming nah di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian si Mega Lucario oke Mega Lucario ternyata ada beberapa yang hilang ada beberapa beda banget lah ya jadi untuk si Silver Mega Lucario sama Mega Lucario itu beda banget oke ini ah bentar 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 sorry sorry salah disini Silver Mega Lucario kalau gak bisa follow up kan ya gak bisa follow up follow up nya itu kalau misalkan dia ngasih buff ke temen steel atau fighting nya ini aku coba pake si Mega Lucario yang biasa ya ini Mega Lucario yang biasa terus disini aku masukin ini ada fighting nya kan nah ada fighting nya pokoknya aku masukin yang ada fighting sama steel nya ya ini ada steel nya nih nah ini ada steel nya kan satu lagi entah itu steel atau fighting ini steel ya oke ini kan steel fighting ya ini steel fighting kita coba challenge kita coba challenge ya kalau misalkan kita nyerangnya pake skill 2 nah ini si Lucario nya gak follow up ya tapi kalau kita nyerangnya pake skill 1 Mega Lucario nya follow up jadi Mega Lucario itu bakalan follow up semua apa namanya team steel semua team steel atau fighting yang pake skill 1 ya kan yang pake skill 1 ya sama kayak Lucario lah ya sama kayak Lucario nah tapi kalau misalkan Pokemon nya itu bukan steel kita coba disini pake Hydregen ya oke ini kita coba challenge kalau pake skill 1 tetap di follow up lagi ya ini ya Mega Lucario nya follow up pake skill 1 kan bisa Mega Lucario nya follow up lagi wah ini mah abis sama Skizor doang ya wah beneran abis sama Skizor doang aja nih Mega Lucario itu bisa follow up pake ultimate bisa follow up pake ultimate nah kalau silver Mega Lucario aku gak tau nanti bakalan bisa gak cuman kayaknya silver Mega Lucario bagusnya itu memang dia anti dead immune ya anti dead immune atau apalah itu nih ya pake skill 1 Mega Lucario bisa follow up pake ultimate tapi silver Mega Lucario kayaknya gak bisa Silver Mega Lucario kayaknya ya kayaknya gak bisa terus kayak kemunduran ya itu bukan sebuah kemajuan tapi kemajuannya ya memang dia anti hit tapi statusnya juga beda ya kayak misalkan Mega Lucario itu menghasilkan damage nya mungkin cuman 200% dari P attack nya gitu tapi silver Mega Lucario bisa nyampe 400% gitu jadi dua kali lipatnya damage nya itu rasanya beda jauh rasanya beda jauh tapi kalau untuk sustain nya sama sih kayaknya sama-sama gampang mati juga oke ntar kita coba kalau gak pake ini ya nah kita pake dua Pokemon ini oh ini deh samanya kalau misalkan bukan team steal itu dia gak follow up cok oke ini ya ini bukan team steal pake skill 1 oh tetep follow up loh tetep follow up cok berarti kan lebih bagus Mega Lucario biasa gak sih dia bisa follow up semua skill 1 sama kayak Dialga lah ya sama kayak Dialga dia bisa follow up nya pake ultimate juga jadi kalau setiap dia follow up itu rage nya nambah cok ya nih disini dia juga mainnya critical dia punya efek spesial nih kalian bisa liat buff di atas kepalanya itu warnanya tuh kuning gitu cok warnanya kuning bagus nih ini bukan steal loh ternyata di follow up juga anjir nih bisa langsung ultimate cok what the hell kayak bagusan Mega Lucario gak sih silver Mega Lucario aduh nih ya kalian udah liat pastikan ya di video ko yang sebelumnya silver Mega Lucario kayak aduh rada kecewa sih aku silver Mega Lucario gak bisa follow up gitu loh skill 1 pun kayaknya gak di follow up deh ini kita cepetin aja ya ntar aku lupa aku skill 1 kalau pake skill 1 tuh di follow up gak sih kitanya oke ini kan kalau di ronde pertama kan pakenya skill 2 semua ya ini silver Mega Lucario sama sekali gak follow up gitu sama sekali gak follow up oke nah ini pake skill 1 tuh pake skill 1 oke itu jalan sendiri tadi bukan follow up pake skill 1 gak ada yang di follow up jadi setelah menjaga apa namanya kalau kalian ambil silver Mega Lucario itu malah gak bisa follow up skill 1 follow upnya itu cuma sama pokemon yang apa namanya yang dikasih buff sama dia gitu kalau pokemon yang gak dapet buff chase itu gak bakal di follow up sama si silver Mega Lucario tuh padahal kalau yang disini itu skill 1 nya di follow up tapi emang kalau skill 2 atau ultimate itu gak di follow up ya ntar nih sekarang aku coba kalau pake skill 2 ya nih pake skill 2 alah mati 2an malah oke kalau pake skill 2 walaupun itu team steal ya misalkan skill 2 tapi itu team steal apakah di follow up gak kayaknya dia beneran cuma sama kayak Lucario ya nge follow upnya tuh follow up skill 1 doang nih set ini pake skill 2 skill gak di follow up ya kalian liat ya gak di follow up sama si Mega Lucario tapi bagusnya dia bisa nge follow up pake apa namanya pake ultimate sebenernya kalau kalian nanya pernah meta atau enggak dia dulu sempet hampir masuk meta gitu ya ada beberapa orang yang pake gitu bahkan aku dulu juga buat videonya kok ya Mega Lucario di cross server arena cuman emang gak lama terus habis itu bubar karena ya gimana pun ya Mega Lucario itu gampang mati co Mega Lucario Silver Mega Lucario sekalipun ya kalau kalian liat yang dibili-bili itu juga gampang mati banget co gampang mati banget ini tuh dia dulu juga harusnya pake Mega Lucario untuk line up utamanya dia kan ini buat team steel nih si siapa ini Siba eh Siba siapa Siba di Sine Sine si Sine ini ini dulu tuh memang dia pengen build team steel tapi ya gimana pun kalau misalkan pake Mega Lucario itu cuman Pokemon S ya nah sekarang muncul Pokemon S plusnya gitu Silver Mega Lucario tapi malah kayak menurutku ya Mega Lucario biasa kayak lebih bagus gak sih dari skill-skillnya ya hampir sama kayak dialga gitu kalau Silver Mega Lucario yang di itu itu harus main speed ya kalau kalian mau beneran mau main ya Silver Mega Lucario itu harus pake speed terus habis itu maksimal maksimal itu dia ngasih nih tiga co ya satu sampai tiga Pokemon yang bisa dia follow up yang bisa dia follow up itu cuman satu sampai tiga Pokemon maksimal tiga Pokemon kalau dialga itu bisa nge-follow up full team gitu kalau pake skill satu yang pasti ya kalau si siapa namanya Mega Lucario itu juga sama ya bisa nge-follow up semua full team yang penting pake skill satu cuman ya emang skill satu itu rada sulit ya skill satu itu rada sulit karena cuman bisa dipake di ronde dua jadi ronde satu kalau arena itu kan rata-rata pake skill dua semua kan jadi gak bakal bisa oke itu ya tapi gimana menurut kalian deh atau mungkin kalian pernah pake Mega Lucario gitu atau mungkin kalian nge-build Mega Lucario di server global kalau misalkan boleh ya aku pinjem apa namanya akunnya aku pinjem akunnya untuk di review gitu Mega Lucario full build Marvel gitu di team steel bakalan sekuat apa ataupun kalian gak pake team steel ya atau mungkin hybrid gitu steel sama apa boleh aku pinjem langsung aja bisa hubungin aku ya oke itu ya cuy ya untuk si Mega Lucario nya versus silver Mega Lucario kalian tim yang mana coba tulis di kolom komentar oke aku cukupin sampai sini kalau kalian suka dengan video klik like share kalau kalian suka dengan gaming sepertinya lupa subscribe oke thanks for watching see you next video salam mas gaming bye selamat menikmati